oke siang guys kembali lagi di channel iris rahmat dan kalian oke siang guys kembali lagi di channel iris rahmat dan kali ini apa kan balik lagi ke Bekasi menggunakan rosalia supertop tadinya sih eksekutif plus tapi sekarang dipindah ke supertop lumayan dapet cash premium dari agen magelang guys ini kita udah sampai jagainya di rosalia indah di cabang magelang ini satu emhd 154 nih yang kemarin lah tau ketemu mbak di diana enggak ya ini enak ya nggak sekutif plus tapi diopet kayak supertop kan ada tambahan biaya tapinya enggak guys enak kan enggak terkesan sehingga sudah ramayanan kita keluarin sama lewatnya dari naiknya dari luar guys karena nggak sangat rapit nih dianterin sama asisten pribadi nih kita naiknya dari luar guys nggak dari dalam oh iya kan nikis kita naiknya dari luar nggak dari dalam terminal oh iya kemarin oke guys kali ini kita berangkat menuju ke ini Bekasi tapi lagi dari luar ya tadi sekitar jam berapa nih setengah kita udah melakukan perjalanan cuma satu penumpang doang dari terminal magelang guys selamat menikmati perjalanan ini semoga selamat sekitar dengan dengan rosalia indah mitra setiap perjalanan mb mhd1 154 nah tapi enggak ada mbak diana atau mbak siapa ya prangkar udah miniat youtube selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan transit oke guys selamat sore oke kali ini aku trip menggunakan supertop dari mageleng ke begas timur tadinya sih naik X1T plus tapi dioper ke yang supertop tapi kan lumayan dapet cashback 115 dari mas wayu makasih mas wayu recep di kodi tolak ya ini guys pengadangannya keren kan ini murah kan lo dengan terindah di tol trans jawa guys selamat menikmati 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 oke guys sore kali ini kita udah sampai di rumah makan sehari rasa daerah kendal selamat menikmati 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 ini ya panturannya cekompek macet parah banget guys kalau di Pepsi merah banget panjang jadi gede bantal coba kalau ini gak ada jalur alternatif pasti belum nyampe Aduh kemungkinan kita akan terlambat sampai Bekasi tapi masih panjang berhubung di Itel Jakarta cekompek ada perbaikan semacam parah guys kemungkinan kita juga terlambat sampai Bekasi mungkin sampai jam 2 ini simpang jamin terlihat cekompek datang ini guys kita bentar lagi mendarat di tol Bekasi Timur perjalanan kali ini menempuh waktu seperti biasa sih 8-9 jam tadi ada perbaikan di tol Jakarta cekompek tempatnya di cekompek ya pokoknya agak ini murur waktunya soalnya tadi sampai Subang Rosnge udah jam setengah 10 target sih sampai Bekasi Timur jam 12 tapi sekarang udah jam 1-an ya udah gak apa-apa yang penting selamat sampai setujuannya guys terima kasih telah mengikuti perjalanan ku dari Magelang sampai ke Bukasi ya jadi tunggu di perjalanan lain selanjutnya terima kasih kita udah sampai guys di Pulau Rosnge Bukasi Timur T tak bisa menyebabkan lon, kawas di perjalanan menyebabkan bersih gak misalkan menyusung misalkan abu mas tak bisa tetap saya gini iya 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 asyik pak iya pak ketemannya kopi kopi mas ini guys kita udah sampe di balas timur yes oke kita udah sampe di terima kasih tanggung di perjalanan ke gud bm hd154 oke kita udah sampe kita udah sampe di bekasi timur setelah 3 minggu udah lewat sini agak ada perubahan besok udah mulai yang berapa gini guys ada si iju nih gudung harta ini jangan jangan lupa like and subscribe ya guys biar gak ketinggalan lagi videonya oke terima kasih sudah menonton videoku ya 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 selamat menikmati